Mampu-mampu. Kelompok kriminal bersenjata kembali menyerang warga sipil di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Sasarannya adalah 22 pekerja yang tengah membangun puskesmas Kabupaten Puncak. Dalam insiden tersebut 18 orang berhasil selamat, 2 orang luka-luka, dan 1 orang meninggal dunia. Seluruh korban selamat dan luka dievakuasi ke rumah sakit di Mimika. Saksi mengatakan sekelompok orang bersenjata api serta senjata tradisional, mendatangi para pekerja dan menganiaya serta mengancam akan membunuh mereka. Langsung diserang, Pak. Iya, langsung diserang. Wih, semu kambir hamburan itu. Ada berapa orang, ya? Ada 10 orang lebih, kayaknya. Tidak tahu kalau masih ada yang dari belakang. Karena kami sudah mau lari semua. Bawa apa, Pak? Banyak, barang, senjata. Senjata ini, istor. Sama ada ini, senjata panjang bikin. Yang panjang? Iya. Yang pendek ada, panjang ada? Ini itu tidak pernah muncul setelah itu, Pak. Ini baru-baru pernah lihat dalam hal ini. Baru pernah lihat? Baru. Karena semua ini ada hitam semua mukanya. Mereka sempat bicara atau tidak, Pak? Tidak. Cuma ini masyarakat saja yang dikasih begini. Masyarakat saja disuruh keluar yang tempat. Tidak kami berkrumun itu. Baru kami saja yang di dalam. Terus, bagaimana ceritanya, Pak? Bisa luas dari sini? Lari. Digejar tapi tidak bisa didapat. Lari saja. Sampai di pos sana. Oh, lari itu pos? Iya. Di tolir sana itu. Jadi, yang korban meninggal itu, dia tidak sempat lari? Tidak tahu juga. Banyak juga yang cerita. Tidak tahu. Saya juga, apa... Pukulnya saya itu cuma lari. Bisnisnya sudah kena saja? Iya. Sudah lari, Pak? Iya. Karena kita sudah lari. Tinggal jalan baru kita lihat, oh, tangan sudah putus. Baru yang lain itu, kamu sempat lihat yang korban lain? Tidak lihat, karena kita sudah duluan, Pak. Selamatkan diri saja, ya? Iya. Sekitar berapa orang itu? Yang mana? Pelaki. Banyak, karena yang duluan itu lebih sipung. Lebih pelaki itu banyak sekali. Tim gabungan Satgas, Kartens, dan TNI langsung ke lokasi dan mengevakuasi seluruh korban. Pekerja bangunan yang meninggal bernama Oto, berusia 35 tahun. Jasadnya langsung diterbangkan ke kampung halamannya, ke Toraja, Sulawesi Selatan. Igo Batmomolin, melaporkan dari Mimika, Papua Tengah.